Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tapi lama-lama, gue sama Dewi bikin sistem lah gitu Kita hire koki, hire helper, hire driver buat nganterin dan lain sebagainya Untuk membagi wakunya kan, karena mau lagi bikin syuting juga nih Pak Membagi wakunya antara bisnis dan kerjaan, seperti apa? Agak, belakangan ini agak padat juga sih Karena itu juga salah satunya kenapa belum ngambil jadwal syuting Karena kerja-kerjaan yang lain itu emang lagi jalan banget Ini juga kemarin Mbak In kasih tanggung jawab jadi nambah gitu kan Ada yang cirepon ngurusin ayam Ada yang ke perusahaan konstruksi gue juga Gue kemarin juga lagi jalan, perusahaan pengadaan juga lagi jalan Jadi emang lagi banyak banget yang belum memungkinkan gue untuk ngambil jadwal syuting lagi Tapi Pak, terpikir gak bahwa stop pake itu fokus di sini? Di sini sikit? Stop di dunia entertainmentnya enggak Karena gue pengen jadi produser atau seradara nextnya Itu bukan jadi aktornya, tapi pengen ngeproduce sendiri, pengen ngedirect sendiri Atas bekel yang udah gue dapat selama 20 tahun ini nih gitu Jadi suatu saat nanti akan pengen coba tapi ya tawaran main juga masih ada terus Cuman kayak kemarin Desember dikasih pilot project Karena berhubungan dengan liburan anak-anak Jadi terpaksa gue tolak dulu deh gitu Daripada lagi bikin pilot yang kebanyakan kan emang di luar kota gitu kan Ntar malah kita malah minta-minta izin buat liburan anak-anak gitu Jadi aneh gitu jadi udahlah stop dulu aja Kamu kalau di big shooting nih sama istri dan anak kualitimnya seperti apa nih Pak? Eh ya dia ikut ke hampir semua usaha yang gue jalanin Jadi kemarin beres dari sini kita meeting untuk perusahaan konstruksi Dia juga ikut karena emang semua Dewan Direksinya juga teman-teman dia juga gitu Jadi quality time sama istri udah super quality tuh Karena udah dari mana-mana mulai melek tidur sampai di kerjaan emang barang-barang Mungkin yang berkurang ke anak-anak aja kali ya gitu Jadi anak-anak tuh yang kayak tadi pagi aja nganterin yang laki udah ngepekin tuh Mami sama Dedy jangan ke dapur ombaim lagi ya katanya gitu gitu-gitu Jadi karena kita kalau Dedy sama Mami dimana sih kalau video call? Ini aku lagi di dapur ombaim gitu kan Kemarin kan emang 3 minggu persiapan kita emang hampir disini terus gitu Jadi ya setiap mereka video call ya kita jawabnya di dapur ombaim Jadi begitu tadi pagi, Dedy sama Mami nanti jangan ke dapur ombaim ya katanya Karena pulangnya pasti lama gitu menurut mereka Tapi pagi pasti kita sempetin? Pagi iya, karena kan sekarang udah mulai sekolah tetap buka juga Jadi mulai diantarimu sekolah terus-satunya Dia lebih, kalau kerjaannya lebih ke cateringnya nih, ke catering syuting nih gitu Jadi manajemen catering syuting itu full udah dipegang sama dia Karena mertua kan udah tinggal, udah mulai berumur juga kali ya gitu Jadi semua yang urusan catering pokoknya full istri yang pegang Tapi kalau misalnya lebih nyaman, misalnya di syuting atau kayak bisnis? Pasti nyamanan bisnis, karena waktunya gue yang set lah gitu Dalam arti kata, kalaupun misalnya, eh habis dari sini, kita kesini ya Dari sini kita meeting ya, ah enggak, gue nggak bisa, udah Kalau syuting kan nggak bisa kayak gitu gitu, mau nggak mau kayak Bang dari sini, dari sini kita pindah kesini ya, dari sini pindah kesini Tapi mau selesai jam 2 pagi, ya emang harus kita jalanin gitu Tapi karena bisnis ini punya kita sendiri gitu Dan istilahnya, bukan kita kerja di situ Kayak ngantor gitu kan enggak gitu Jadi ya, kita lebih bisa fleksibel set waktu nyelahan Tapi Kak Dio, kalau di masak itu enggak apa? Dari kecil, dari kecil Jadi gue dari SD kelas 3 gitu, kelas 4 Udah mulai coba masak-masak sendiri apa segala macem Nular juga kanan-kanan gue sekarang gitu Kayak yang gede, udah kelas 5 SD Pagi-pagi kadang-kadang bikin masak, apa, sarapan sendiri Gorek sosi sendiri ya, kayak gitu-gitu lah Apa aja, gue tergantung pesenan aja sih Karena kadang-kadang lebih kayak European gitu Juga dia demen, gue masukin spaghetti, pasta, rasanya gitu-gitu Yang gampang-gampang aja Kalau yang ribet-ribet dia nih Kayak ayam pokulah, apa, lantai garam, apa Lu enggak bisa ada yang gitu-gitu Ribet banyak bumbunya gitu Itu kan diajari bersama itu, masak-masak yang lain gitu? Eh, enggak juga sih ya Kadang-kadang ya dia masakin gue, gue masakin dia gitu Saling masak-masakan Apa sih Kak Dio pernah masakin kadewnya apa? Aku kan suka itu Ade Yoyo Dia kalau mungkin enak banget Kalau Pak Dewi, supaya masukin sama gue Apa ya macam-macam masak-masak yang lain suka Tapi gue paling suka, paling harus wajib uduh ada tempe Jadi gue tuh kalau gue lagi pengen makan tempe dan enggak ada, gue marah Marah yang bener-bener marah ya Karena kayak enggak, pokoknya lo beli tempe Gue enggak akan makan sampai lo beli tempe Makan tidak dimakan setiap hari harus masak tempe Gue tulis, gue kering di rumah gue Jadi yang kalau ditanya, yang masakan favorit gue yang paling simpel yaudah tempe Yang paling gini udah kelas 5 SD Yang nomor 2 udah kelas 3 Yang nomor 3 udah yang laki mau naik ke SD nih Dari PKB mau naik ke 1 Yang hampir lagi baik, baru 1,5 tahun Mungkin kalau mengurusnya sendiri ada banyak perbedaan enggak sih dari anak-anak sewa ini? Dari anak pertama ke 2 Gak sih ya Sama-sama aja sih Karena mungkin anak pertama ya Mungkin karena baru gitu ya Baru nikah, baru punya anak Pasti semua pasangan juga Pasangan baru pasti punya satu challenge gitu Untuk gimana mengurus anak tuh Kayak gimana sih yang bener pasti semua pasangan punya Tapi begitu udah ke 2, ke 3, ke 4 lagi Ya udah kayak autopilot aja udah tau nih Masih ini gini, ini gini gitu Tapi menurutnya juga kekotokan halnya Seperti apa sih? Saya gak ngalaman sama setelah 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 Gue tuh sama dia tuh Dari mulai deket pacaran, nikah sampai sekarang Bener-bener kayak temen aja Jadi gak ada yang kayak Wah awalnya kayak pacaran heboh Terus tiba-tiba nikah 5 tahun, kendor gitu Ya udah, jadi bener-bener Sampai udah Bener-bener kayak gitu Dia 12 tahun lah ya 12 tahun ngikan Gue ke mall tuh bawa anak keempat Masih gandengan Masih apa Kayak bener-bener kayak kita pacaran aja Kayak misalnya mau Gue mau pergi berduaan sama dia gitu ya Dia tinggal telepon mamah nih Mamah mertua nih Ma, jadi anak-anak ya Dia mau jalan gitu Udah jalan kedua gitu Jadi dia gak Kayak bener-bener gak ada Gak ada yang Wah harus ini ya Kita menjaga Supaya kualitas rumah tangga kita harus gini-gini Enggak Jadi bener-bener jalanin kayak temenang biasa aja Biol ini karena mualaf ya? Iya Sejak kemana tuh? Sejak nikah Sejak nikah Jadi Satu hari sebelum nikah Officially masih belum mualaf Jadi gitu Gimana rasanya yang belum mualaf? Ya Rasanya ya Udah Udah normal aja Karena memang udah berjalan belasan tahun kan Bukan sesuatu yang baru gitu Tapi memang Kalau untuk Menjalankan agamanya Pasti ada sesuatu yang baru terus menerus gitu Istilahnya ilmu agama itu Ilmu apapun Apalagi ilmu agama Kita cari sampai mati pun Kita gak akan Menemukan full 100% gitu Jadi hari demi hari Diisi dengan Mencari segala sesuatu Untuk menjadi seorang yang lebih baik gitu aja Tapi untuk memutuskan untuk pindah agama Maksudnya Maksudnya Dari sang istri kan Atau dari Menurut pribadi Gak ada Gue itu orang yang bener-bener moderate banget Jadi memang keluarga gue ada di area yang multi religion Multicultural Jadi gak ada satu paksaan dari pihak manapun untuk Eh lu harus memeluk agama ini Lu harus memeluk agama itu Gak ada Istilahnya untuk menjalankan agama itu kan Dari diri kita sendiri lah Gitu dari diri kita sendiri Gak ada Gak ada paksaan dari siapapun sih Kalau untuk berusaha itu Belajar ngaji Belajar ngaji dari Google Enggak Nih bro musawarah nih Belajar ngaji Dari temen-temen lah Dari temen-temen Temen-temen juga suka banyak ngajakin kan gitu Banyak ngajakin pengajian gitu Waktu sebelum pandemi khususnya ya Kita Mereka tahu Istilahnya Kadang-kadang kan orang yang pengen belajar sesuatu itu Bisa sungkan Bisa gengsi Bisa apa Banyak faktor lah yang bikin dia jadi gak berusaha untuk mempelajari itu Termasuk agama Jadi Alhamdulillah gue punya temen-temen yang support Yang support gue Untuk Berusaha untuk memahami agama itulah Agama Islam ini gitu Jadi ya Kalau ditanya dari mana Belajar agama ini Belajar lain sebagainya Kebanyakan itu dari temen-temen Kebanyakan dari temen-temen Yang suka ingetin sholat Yang suka ingetin sholat Ini aplikasi Aplikasi Muslim bro Hahaha Enggak lah Kalau sholat kan ini udah Udah Azam udah gitu Aduh gitu Kayak misalnya Apa Udah kebiasaan Jatohnya kebiasaan Kalau Subuh gitu Udah Bangun Walaupun kayak 4 kurang seprapat tidur dulu Tapi ntar kayak Bangun lagi Ini salimah Aduh gitu Jadi emang udah Udah kebiasaan aja Lebih ke arah kebiasaan Kalau Allah jadi ma'alaf Ada kendala enggak Terbesarnya Allah jadi ma'alaf itu Hmm Kendala Apanya nih Maksudnya nih Kalau ma'alaf itu ada kendala enggak Kalau kendala untuk menjalankan agamanya Pasti ada Karena gua enggak ngerti cara wudhu Gua enggak ngerti cara sholat Gua enggak ngerti cara ngaji Gua enggak ngerti Dan lain sebagainya Itu Jadi masih banyak banget yang itu Tapi ya Alhamdulillah Allah tuh Tunjukin satu demi satu Bukain satu demi satu Cara-cara Supaya gua lebih mudah Untuk menjalankan agamanya Enggak lah Enggak Enggak Karena memang Gua itu orangnya Slow learner Jadi kayak gua berusaha untuk Pelan dapet simpen Pelan dapet simpen gitu Karena gua bukan tipikal orang yang kayak SKS nih Di stong kebut semalam Gua harus bisa Emang dari dulunya gua gak bisa kayak begitu Jadi Jadi emang Harus belajar pelan-pelan Nanti gua Rehat Istirahat Cari yang lain Gua belajar lagi Cari yang lain gitu Tanya Bayim Oh iya Ya Kemarin juga dia Waktu ngobrol sama Ari juga Kemarin betulah Ari datang kesini juga Betul Dia juga bilang Gua inget Tapi gua gak tau Dampaknya segitu gedenya buat lu Gua gak tau Kalau emang Ajakan gue untuk iseng doang Eh ayo sholat lu Udah di maghrib nih Segitu isengnya itu dampaknya segitu besar nya buat lu Sampai sekarang gitu Si Ibrahim bilang gitu Ya itu balik lagi Ya itu balik lagi Ari juga bilang Gak sem Mungkin menurut kita efeknya kecil gitu Tapi Tuhan tuh Allah itu bisa membuat hal yang kecil itu jadi besar dampaknya buat yang lain Pribadi gua gua jauh 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 lebih tidak temperamental Gua itu orang yang sangat-sangat temperamental Gua even gua kesel sama orang di mobil gua bisa tabrakin mobil gua ke orang itu Bener ya itu literally gua tabrakin Ini ada saksinya Gua tabrakin beneran mobil Cuman karena gua kesel doang gitu Gak ada yang dia nyerempet gua Dia ngatain gua gak ada Gua cuma kesel sama itu mobil gua hantemin mobil gua Segitu parahnya emosional gua Tapi begitu gua belajarin agama gua Gua apa Gua mulai tahu Istilahnya Hal-hal baik itu Apa sih yang gak boleh gua lakuin itu Apa sih yang boleh gua lakuin itu Apa sih Mungkin hal-hal sepele buat orang Kayak nah itu pas seorang juga tahu Ya semua orang tahu Tapi gak semua orang bisa mengaplikasikan itu ke dalam diri dia Yang berdampak baik kepada diri dia Nah kebetulan Alhamdulillah gua bisa gitu Jadi apa yang gua pelajari selama ini membuat diri gua menjadi lebih baik Tapi kalo ditanya apanya Sifat emosional gua itu udah jauh lebih Jauh lebih turun Mungkin hampir gak ada lah sekarang udah Ya udah gitu aja Gitu Tapi kan ini melihat Sekali-sekali Tapi jangan selam kayak dulu Aku sabar Aku tuh dulu sempet kaget juga Karena kan suaranya keras sih Walaupun lagi kayak Sebenernya ngomong ya Sebenernya ngomong biasa gitu Karena emang gua orang batang aja suaranya keras Biasa acting marah-marah Iya biasa acting marah-marah Bener tuh jadi antagonis Bisa kaya kan kayak Ketuk marah-marah nih Padahal di luar Sekarang udah lebih terbiasa aja Lebih terbiasa Suaranya juga udah gak marah-marah Udah gak kayak orang marah-marah ya Sosok-sosok Sosok-sosok Dini ngambil Kalau udah Sosok-sosok Dini Sosok-sosok Baik banget ya Baik Sosok-sosok Sama istri Sama anak-anak Apa yang Oleh sama istri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax